Intro Rian Mahendra kini tak lagi menjabat sebagai Direktur Operasional PO Haryanto setelah dipecat oleh perusahaan otobus tersebut Keputusan itu tentu sangat mengejutkan sebab pemilik dari PO Haryanto adalah ayahnya sendiri yaitu Haji Haryanto Penonaktifan Rian secara resmi dilakukan sejak 22 Juni 2022 Bahkan surat pemecatan Rian Mahendra disebarluaskan sebelum ia menerima surat tersebut Meskipun selama 19 tahun Rian menduduki jabatan Direktur Operasional dan PO Haryanto telah berkembang pesat Baru-baru ini Haryanto membeberkan alasan mengapa ia memecat putranya dari kursi pimpinan PO Haryanto Rian Mahendra sendiri mengaku tidak menyayangkan keputusan bahwa ia harus hengkang dari perusahaan tersebut Ia mengatakan meski sudah belasan tahun mengabdi bersama PO Haryanto Ia sama saja seperti karyawan Motivasinya selama 19 tahun bekerja adalah wujud baktinya kepada orang tua Rian bahkan menyebut tidak perlu menjual diri hanya untuk sebuah jabatan Ia mengaku hingga kini ia tetap menghormati perusahaan ayahnya Karena pegawai bahkan saudara dekatnya mencari nafkah melalui PO Haryanto Sehingga membuat ribuan karyawan beserta keluarganya bergantung pada perusahaan yang dibangun sang ayah tersebut Rian juga tidak menyayangkan ia harus mundur dari posisi dan jabatannya Mengenai rumor ia tidak diberi pesangon oleh sang ayah Rian membantah hal tersebut Pasalnya ayahnya lah yang mendidik dan membesarkannya hingga menjadi seperti sekarang Sehingga menurutnya tidak etis jika ia meminta imbalan pasca meninggalkan jabatannya di PO Haryanto Nah Rian Mahendra sendiri dikenal oleh masyarakat tanah air berkat menjadi bos PO Haryanto Ia sudah ikut pengurus perusahaan ayahnya itu sejak 2003 silam Pria kelahiran 1983 ini merupakan anak pertama Haji Haryanto Rian sudah memiliki seorang istri bernama Alina Tristiani Ia adalah lulusan sekolah menengah pertama atau SMP Pada tahun 1998 hingga 2003 Rian Mahendra mengenyam pendidikan di pesantren Pondok Alfalah Mojo Kediri, Jawa Timur Anak sulung Haji Haryanto ini pernah dikeluarkan dari bangku sekolah menengah atas atau SMA Sejak kecil Rian sudah membantu sang ayah mengembangkan bisnis transportasinya dengan menjual tiket bus di terminal Pada 2003 ia mulai serius mengelola perusahaan transportasi yang memiliki ciri khas berupa livery wayang di bodi busnya ini Berbagai halangan dari tangan mulai dari bertemu formen hingga harus menjalani hubungan jarak jauh dengan istri dan anak sudah pernah ia lalui Ketekunan yang ia jalani itu berhasil membuat nama PO Haryanto dikenal masyarakat luas Selama dalam genggamannya PO Haryanto sudah memiliki lebih dari 300 unit bus dan meng-cover trayek di sejumlah daerah di Indonesia Rian Mahendra sendiri juga aktif di media sosial dan memiliki kanal Youtube, Instagram hingga TikTok Di Youtube Rian kerap mengunggah konten tentang PO Haryanto Motor Indonesia Di akhir 2022 masa bakti Rian Mahendra sebagai Direktur Utama PO Haryanto telah selesai Ia mengaku bahwa ayahnya sudah tidak berkenan Rian mengurus PO Maharyanto lagi Ia mengaku bahwa ayahnya sudah tidak berkenan Rian Mahendra